Hanya di Ainyus. Hanya di Ainyus. Hanya di Ainyus yang ingin menikmati wisata alam. Namun keindahan alam NTT tidaklah seindah kehidupan masyarakatnya. Sebagian warga NTT justru harus merantau ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mirisnya, sebagian masyarakat NTT yang menjadi TKI di luar negeri justru berangkat secara ilegal. Berdasarkan data BNP 2 TKI, Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari lima provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang terbanyak tenaga kerja ilegal yang berangkat ke luar negeri. Ini memang provinsi ini kecenderungan itu ada. Semacam ada kelompok yang menggerakkan, mengorganisir ya. Dan tentunya pemerintah daerah sudah bekerja keras, pemerintah pusat juga. Nah, memang dari waktu ke waktu kalau kita lihat secara total jumlahnya ini menurun. Tapi itu masih terjadi, kita harus akui. Permasalahan TKI ilegal NTT yang terus terjadi menjadi perhatian calon gubernur NTT nomor urut 1, Eston Funai. Jika terpilih menjadi kepala daerah, Cagup yang didukung Partai Perindo ini berjanji akan memberikan solusi terbaik supaya warga NTT tidak menjadi korban sindikat TKI ilegal. Calon-calon tenaga kerja, kita berikan pelatihan, kita berikan modal, kita berkawal, beraih dari desa sehingga mereka betul-betul pasti sebagai tenaga kerja yang legal, yang memenuhi semua syarat-syarat penyumbuhan yang berlaku. Tempat pasangan calon kepala daerah akan berlaga dalam kontestasi pilkada Nusa Tenggara Timur tahun 2018 ini. Siapapun yang akan terpilih harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur di masa depan. Tim Liputan Ainews melaporkan.